Intro Dilansir dari Gelora.co Omongan newsreel soal HRS gak bisa dipercaya Pernyataan newsreel Izzamahendra yang kini sedang berpolemik dengan Habib Ditanggapi tim pengacara muslim TPN Mereka kini sudah tak lagi percaya dengan omongan ketua umum PBB Sebaliknya TPN mempercaya kepada Imam Besar FPI Termasuk terkait klaim newsreel bahwa Rizik meragukan Keislaman Capres Nomor Urut 02 Prabowo Semianto Demikian disampaikan Ketua TPN Muhammad Mahendradata Ditemui di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan Rabu 3 April Mahendradata mengungkapkan hal itu berkaca pada janji Yusril Yang akan membebaskan pendiri jamaah Ansur Tohid Abu Bakar Ba'asyir Sampai kini janji itu juga tak kunjung terrealisasi Saya lebih percaya sama Habib Karena saya sendiri kan sudah mengalami satu hal yang kurang mengenakan ya Yaitu jamannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang kemarin itu Katanya terkait bukti yang dibeberkan berapa tangkapan Layar chat WhatsApp yang diklaim percakapan antara Yusril dan Habib Juga tak dipercayainya Yang menduga chat itu milik orang lain dengan nomor kontak yang disimpan dengan nama HRS Pada kenyataannya sambung Mahendra Rizik hijrah ke Arab Saudi setelah disangka Melakukan chat berbau seronok di WA Padahal lanjutnya Rizik tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut Saya berani jamin Pak Habib itu gak pernah pakai WhatsApp Habib itu kasusnya kan itu kasus WhatsApp Dia tidak akan terlalu ceroboh kalau saya bilang Ucapnya Atas alasan itu dia menduga chat WhatsApp Yang ditunjukkan oleh Yusril itu bisa saja Hasil rekayasa belaka WhatsApp itu bisa dibuat Saya bisa buat kok nomor situ Saya ganti nama jadi Habib Itu kan bisa Anda juga bisa Keluarnya Habib kan Ujarnya Lebih lanjut Mahendra Data Juga meminta semua pihak untuk tidak memperpanjang Membahas kasus itu Sebab diduganya itu hanya untuk kepentingan kampanye Cara-cara anak kecil kalau menurut saya anak kecil Ini malah saya kaget Ini kok modelnya sama kayak kasus chat mesum gitu loh Pongkasnya Sebelumnya Kabit Pilpres DPP PBB Suk Moharsono Dalam konferensi pers Di Hotel Cipta Panjuran Jakarta Selatan Menunjukkan bukti tangkapan layar Yang disebutnya Percakapan antara Yusril dan Habib Bukti tersebut di print out Lantas ditunjukkan kepada awak media Ini adalah alat bukti Berupa print out percakapan antara Prof Yusril dan Habib Dilakukan sebelum penetapan Capres ketika masih dalam diskusi Untuk menentukan kira-kira dukungan Akan diberikan kepada paslan yang mana Beber Suk Moh sambil menunjukkan lembaran print out Kepada awak media Ada pun isi chat antara Yusril Yang diklaimnya itu adalah bukti bahwa Telah terjadi percakapan antara keduanya Terkait HRS Yang disebut telah meragukan keislaman Capres nomor urut 02 Assalamualaikum ya Kita memang sangat dilematis Di satu sisi umat ingin ganti presiden Karena berbagai alasan yang sangat mendasar Dan alasannya PS tidak didampingi ulama Dukungan ichinima ulama untuk Capres ulama Justru karena kita tahu PS lemah tentang Islam Dan lingkarannya pun masih banyak yang Islamofobia Tutur Suk Moh mewejakan chat dari Rizik Bahkan nama presiden ke-6 SPY pun disebut-sebut dalam chat Yang menurut Suk Moh adalah chat antara Rizik dan Yusril Apalagi PS sudah terjebak dengan SPY Yang sedang propaganda melawan politik Islam Yang disebutnya sebagai politik integritas beraroma sara Dan ini juga salah satu sebab pandasnya cawapres ulama Kata Suk Moh Terima kasih telah menonton!